Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal capres di Pilpres 2024 mendatang. Dua parpol tersebut menaikkan kerja sama politik dengan Gerindra dan PKB yang sebelumnya telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Empat Ketua Umum Parpol yang terdiri dari Ketua Umum Golkar Aylangga Hartarto, Ketua Umum Panjul Kifli Hasan, dan Ketua PKB Mohamim Iskandar, serta Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di Museum Proklamasi Menteng Jakarta Pusat. Aylangga pun mengungkap alasan Partai Belambang Pohon Beringin yang ia pimpin menjatuhkan dukungan kepada Prabowo. Golkar mendukung Prabowo karena Menteri Pertahanan itu pernah menjadi bagian dari Golkar. Namun, ada hal yang menarik saat proses foto penyerahan surat dukungan dari kedua parpol tersebut kepada Prabowo Subianto. Prabowo terlihat melempar surat dukungan itu ke arah belakang. Awalnya, Partai Amanat Nasional menyerahkan dokumen terlebih dahulu yang diwakili oleh Zulkifli Hasan. Setelah terima surat dari Partai Amanat Nasional, lalu giliran Golkar yang diwakili oleh Aylangga Hartarto. Prabowo dan Aylangga gandeng dengan tangan sepakat bersatu. Seusai foto penyerahan, Prabowo sempat mengangkat dengan dua tangan dokumen warna kuning tersebut. Kemudian, Prabowo meletakkan surat tersebut dengan melempar begitu saja. Sikap Prabowo pun turut disorot oleh loyalis Ganjar Pranowo yakni John Sitorus. Melalui akun Twitter pribadinya, John Sitorus menyebul sifat Prabowo tidak bisa ditutupi. Di akhir keterangannya, ia pun juga menyinggung soal Partai Golkar. Terima kasih telah menonton!